Intro Alia K. Art Center di Kampung Nyokiwa, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura terpilih menjadi tuan rumah program residensi bagi seniman luar Papua. Kegiatan yang diberi nama Baku Konek ini merupakan inisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direkturat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan atau PTLK. Kegiatan ini telah berlangsung dari tanggal 17 Agustus dan akan berakhir tanggal 14 September 2024. Program Baku Konek itu salah satu program dari Kemendikbud, Direkturat PTLK, program yang tersebar di beberapa titik Indonesia, sebuah program residensi seniman. Jadi setelah melalui beberapa tahap seperti pendaftaran ada 166 orang dari beberapa daerah mendaftar lalu kami menseleksi jadi 23 seniman yang beresidensi di 11 lokasi. Salah satunya disini di Alia Ka Art Center, begitu. Disini ada dua, satu kolektif yaitu Omada Studio lalu ada Mbak Fuji Lestari yang beresidensi di Alia Ka Art Center bersama program Baku Konek. Kemendikbud memilih Alia Ka Art sebagai lokasi kegiatan karena berdasarkan hasil survei dan memiliki pengalaman untuk kegiatan yang sama di tahun sebelumnya. Kenapa ada di Alia Ka Art Center? Karena sebelumnya kita sudah ada 18 lokasi yang kami survei di beberapa titik. Di Popua ada beberapa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Lalu kami memutuskan di Alia Ka Art Center. Kenapa? Karena tentang pelestarian, kebudayaan, dan beberapa program-program Alia Ka Art Center sangat menarik. Dan juga salah satunya karena Alia Ka sudah pernah bikin program residensi sebelumnya. Proses kuratorial, portfolio, dan pengalaman Alia Ka Art, baik secara individu maupun kolektifitas seniman, menjadi alasan pemilihan lokasi ini. Oh iya, proses mereka datang ke sini itu melalui proses yang kita sebut kuratorial atau kurasi lebih tepatnya, bukan seleksi. Karena setiap seniman itu mengirimkan karya dan portfolio, dan kemudian tim kurator atau tim penilai ini kemudian melihat bagaimana sepak terjang atau pengalaman dari baik seniman individu ataupun seniman kolektif. Nah ketika mereka mendaftar, ada beberapa tahapan penilaian atau kurasi yang itu pada finalnya diwawancara, ada administrasi, ada administrasi, tahap administrasi, kemudian konsep karya dan kemudian diwawancara. Nah ketika mereka diwawancara itu kita diundang jadi tuan rumah atau tadi bilang kolaborator ya, kolaborator itu diundang untuk mengikuti tahap wawancara. Jadi kita mewawancarai seniman yang mau datang. Puncak kegiatan Bako Konek ini akan berlangsung pada 14 September 2024. Dan karya para seniman Papua di Alia Kaart ini akan dipresentasikan pada puncak kegiatan tersebut. Nah yang akan dipresentasikan dalam program Bako Konek pada final sebelum mereka akan pulang di tanggal 19, kita rencana akan melakukan pameran, lebih tepatnya bukan pameran ya, lebih tepatnya seperti kayak presentasi karya. Karena karya yang dipresentasikan pun itu belum 100% jatuh. Karena di dalam kegiatan ini panitia membuat peraturan bahwa ketika peraturan presentasi akhir, minimal karya 85%. Karena karya ini akan dikurasi lagi. Jadi setiap kolaborator dari sebelah komunitas ini, itu akan dikurasi lagi karya yang lahir dari setiap proses di komunitas tersebut. Kemudian jika karya itu dilihat menarik untuk dibawa ke salah satu ruang pameran, nah itu mereka akan dikonekkan dengan Jakarta Binal pada bulan Oktober. Jadi misalnya kalau karyanya dari seniman-seniman yang lagi residensi di Alia Ka, dilihat oleh kurator itu pas atau punya kualitas bagus, itu lanjutan dari karya ini akan dibawa ke Jakarta Binal pada bulan Oktober.